Yang baru datang, selamat datang di acara Sun Mori hari ini. Silent Tree. Biar acaranya gak terlalu ngolor, yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para rider. Selamat pagi untuk masyarakat yang ada di sini. Dan selamat pagi untuk para panitia. Kurang lebih 7 bulan ya. 7 bulan teman-teman daripada 4Kid Merintis, rintisan wisata alam ini. Perlu diketahui juga bahwasannya teman-teman 4Kid ini Saking semangatnya. Saking semangatnya siang malam ini terjabat ya. Dan perlu untuk yang di sana itu belum selesai masih ya. Untuk pembuatan kolam yang kedua. Jadi butuh waktu yang mudah-mudahan Segera cepat terselesaikan. Kemudian mudah-mudahan juga dapat Apa itu namanya suntikan-suntikan dana Daripada Donatot Sehingga rintisan sungai cangkai ini Cepat selesai Dan hasilnya bagus dan memuaskan. Terima kasih kepada pelaburnya Mas Randy yang telah mengundang-undirkan Teman-teman dari semua wilayah Untuk datang ke Kabupaten Banyuwangi Khususnya di Desa Ketapang Desa yang dulu menjadi tempat lewat para orang Namun sekarang sudah dibuktikan bahwa Desa Ketapang Sudah menjadi desa tujuan Yang mana sudah mulai terbangun Wisata-wisata yang menjadi kebanggaan Desa Ketapang Khususnya di Kabupaten Banyuwangi Terima kasih Dan tepuk tangan terutama untuk Forkid yang telah menjadi Propor daripada Terbangunnya wisata rintisan di Gunung Remu ini Jadi kita yang mewakili Pemerintah Desa Ketapang Ingin menyampaikan terima kasih banyak Kepada teman-teman dari semua Wilayah Yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini Kami akan terus mendukung semua hal Yang mana di sana berkaitan dengan kemajuan Desa Ketapang Ini memiliki semua potensi Yang mana di dalamnya itu sudah dipenuhi oleh Apa itu namanya Oleh karunia ciptaan Tuhan Kita memiliki gunung Kita memiliki sungai Kita memiliki laut Dan bahkan Salah satu obyek wisata yang masuk Ke salah satu potensi Yang ada di Indonesia Juga ada di Desa Ketapang Apa itu? Watu Dodol Ikut menjaga hutan Agar supaya hutan ini menjadi resali Kenapa kalau hutan ini gak dijaga Nanti Lama-lama hutan di kita ini akan menjadi resali Sedangkan hutan yang kita milik ini adalah Titipan dari anak-anak kita Bukan milik kita Kalau kita gak bijak sana Nanti apa jadinya anak-anak kita Mereka hanya mengenang hutan Sebagai hal yang indah Tapi dia gak merasakan lagi Kepada teman-teman trader Saya mengucapkan selamat datang Dan sekaligus Memberikan penghargaan yang sedikit-sedikitnya Karena sudah mau meluangkan waktunya Untuk hadir di sini Kami berharap Ini sebuah karena ini Merupakan wisata rindisan Mudah-mudahan nanti teman-teman ini Bisa Membantu Memberikan sumbang sih Terukah pemikiran Bagaimana nanti Agar supaya Apa ya Tempat wisata ini menjadi Berkembang menjadi lebih bagus Dan saya juga minta tolong Untuk teman-teman rider Karena ini skupnya nasional Dari mana-mana Tolong Lebih berkembangnya wisata ini Ikut dipromosikan Ikut dipromosikan Dalam media sosial Supaya Rindisan kami ini Nanti bisa berkembang Lebih baik Apa yang Menjadi melihat sekarang ini Adalah merupakan Bahan dasar Karena ini baru dikelola Yang insya Allah Mudah-mudahan nanti Kebelakang ini Akan terus Dibenahi Diperbaiki Sampai benar-benar Menjadi wisata Alam yang indah Gunung rempok ini Sangat Banyak potensinya Ini mulai dari potensi sejarah Disini banyak sekali Terdapat goa Jepang Jadi kenapa Sungai Love itu ada Karena katanya Pak RP Dulu Ngobrol sama saya Itu tempat mandinya Tentara Indonesia Dan Ketika kita ke Tadi ada yang lewat Itu Watudodol Ya Watudodol Itu adalah situs Geopark Jadi Apa sih Geopark itu Indonesia Itu dulu Beberapa juta tahun yang lalu Mengalami yang namanya Ledakan Gunung berapi Ya Mengalami ledakan Gunung berapi Sehingga terpecang Menjadi beberapa pulau Nah Lapa Yang keluar dari Gunung berapi itu Masih diteliti Hingga sekarang Dan salah satu Yang ada Di Watudodol Jadi apabila kita teliti Batu yang ada di Watudodol Sama yang mungkin Pernah Ke Alas Purwong Ya Atau juga Ke Pulau Merah Dan lain-lain Ya Termasuk ada di Teluk hijau Kalau ada yang pernah Tukat teluk hijau Itu adalah Semuanya situs Geopark Termasuk Ijen Gitu Semangat dong Ayo semangat 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 ya Sia-sia 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 Kalau lihat Kalau misalnya Pasirnya Jika tahu Sia-sia Oke Untuk sambutan terakhir Sambutan terakhir Kita akan sambut Bang Randy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman Saya mengucapkan terima kasih banget Saya tidak bisa mengucapkan satu persatia Ini dari mana aja Yang jelas Dengan segala kerendahan hati Saya mengucapkan terima kasih Atas waktu kalian Alhamdulillah Acara Sanmori kali ini Berjalan dengan lancar Di jalan juga Tidak ada trouble Kalian juga tertib Di jalan Saya salut Karena Salah satu Visi-misi kita Selain memperkenalkan Sungai Cangka Pada hari ini Kita juga ingin Menunjukkan Sebenarnya Untuk sebagian Masyarakat awam ya Apalagi sekarang Sedang ramai-ramainya Sanmori Sampai dilarang Di Jakarta Karena itu Saya mengadakan Sanmori Di sini Dan Sempat mengambil Dokumentasi Perjalanan kalian Karena saya ingin Menunjukkan Bahwa Riders itu Juga punya Kegiatan positif Kita bisa menjadi Contoh Untuk Patu Lalu lintas Di jalan Dan juga Kita bisa Berguna Untuk Masyarakat Sekitar Mengapa Hari ini Saya adakan Event Di Sungai Cangka Ini Karena Kalau saya Mengadakan Event Di wisata-wisata Yang sudah Jadi Itu sudah Biasa Tapi jika Saya mengadakan Event Di tempat Yang memang Benar-benar Kita harus Bantu Memviralkan Tempat ini Kenapa tidak Kita adakan Di sini Saya juga Bangga ya Dengan Pemuda-pemuda Di sini Luar biasa Selama Saya Mempelajari Lingkungan Ini Jika Kalian Tahu Itu Kolam Yang kedua Itu Semua Dikerjakan Dengan Manual Tanpa Alat Berat Itu Saya Sangat Luar biasa Pada saat Saya Mendokumentasikan Mereka Mengerjakan Itu Semua Jadi Saya Harap Kalian Pada Intinya Hari ini Membantu Mempromosikan Wisata ini Di media Sosial Jangan Lupa Beri Hashtag Sungai Cangka Karena Akun Media Sosial Sungai Cangka Ini Akan Segera Dibuat Itu Saja Sebagai Tambahan Untuk Seluruh Warga Lingkungan Gunung Remuk Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Sejak 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 Awal Kehadiran Saya Disini Kalian Semua Ramah Bahkan Kalian Mendukung Kegiatan Kegiatan Saya Mendampingi Saya Dalam Membuat Dokumentasi Tentang Lingkungan Ini Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Semua Keluarga Saya Disini Pada Kesempatan Kali Ini Saya Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Spesial Untuk Keluarga Saya Disini Keluarga Baru Saya Saya Minta Waktunya Untuk Mendampingi Saya Untuk Bapak Kelik Dan Ibu Saya Minta Waktunya Untuk Yang Pingin Saya Disini Ya inilah Keluarga Saya Disini Karena Banyak Juga Yang Bertanya Mas Rendi Sekarang Dibanyu Wangi Dengan Siapa Kenapa Tidak Kembali Jakarta Ini Adalah Keluarga Baru Saya Mereka Yang Memberikan Kembali Semangat Hidup Saya Disini Alhamdulillah Secara Religi Juga Mereka Pelan-pelan Mengarahkan Saya Jadi Untuk Hari ini Saya Sangat Mengucapkan Terima Kasih Untuk Bapak Kelih Dan Ibu Mungkin Ada Sepata Dua Kata Ya Itu Aja Yang Saya Sampaikan Boleh Saya Minta Salam Semangatnya Ketika Saya Bilang Siapa Kita Kalian Jawab Indonesia Tiga Kali Mas Media Tolong Didokumentasikan Siapa Kita Siapa Kita Siapa Kita Tepuk Tangan Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rizky Dari Perwakilan BMR Brother Motorrader Dan Bus Camp BMR Ada di Hardis Sama di Kalilo Udah gitu aja Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.